Dan Pak Kurtubi ini dulu orang yang paling keras juga mendukung perlukan harga BBM. Waktu masih pengamat ya Pak. Sekarang sudah masuk nih dalam partai. Kenapa? Apa pertimbangannya sekarang Anda harus mengikuti? Begini, dulu saya tidak bersetuju menaikkan harga BBM. Pertama, relatif ya produksi minyak kita masih lumayan. Dan saya berpendapat sejak lama bahwa kalau kita ingin mengurangi subsidi BBM secara signifikan tanpa menaikkan harga, caranya gampang, percepat konversi BBM ke BBG. Untuk itu infrastruktur harus dibangun. Tetapi yang kita saksikan sampai akhir masa pemerintahan SBI, infrastruktur untuk BBG amat sangat minim. Artinya Anda menyalahkan bahwa selama 10 tahun SBI tidak meninggalkan legasi kemandirian energi? Exactly, itu yang terjadi. Jadi industri perminyakan kita kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Dan di samping faktor tadi itu juga ada faktor atau indikator lain. Yang paling pokok adalah produksi minyak kita amat sangat rendah. Ini rakyat harus tahu ini, contohnya rendah ini sekarang sekitar 800 ribu barrel per hari. Padahal kebutuhan BBM kita saat ini, ekivalen atau sama dengan minyak mentah 1,6-1,7 juta barrel per hari. Pak Kortubi, tapi ini menjadi pertanyaan juga, dan saya juga agak sedikit tergelitik ketika Anda dulu kan sangat menentang ini, menaikkan harga BBM. Tapi apakah karena Anda sekarang sudah berada di partai koalisi pendukung pemerintah, mau tidak mau harus mengikuti kebijakan partai, atau memang punya argumentasi yang... Kondisi objektifnya sekarang seperti itu, ya. Kondisi objektif perminyakan kita yang sangat-sangat terpuruk, produksi rendah, baik minyak mentah maupun BBM, padahal konsumsi meningkat terus. Infrastruktur BBG tidak dibangun. Impor kita nilainya hampir 45 miliar dolar satu tahun. Menyebabkan terjadinya depisit neraca perdagangan, neraca pembarian juga depisit, sama APBJN juga depisit. Karena migas ini salah kelola selama belasan tahun ini, sekarang kita menikmatinya. Good and good menikmatinya. Saya termasuk yang memberikan saran kepada pemerintah agar tata kelola migas itu diperbaiki. Sebab ini biangkeladi rusaknya industri migas nasional adalah karena tata kelola yang berdasarkan undang-undang migas yang bertentangan dan konstitusi, sama merugikan negara, itu dipihara terus. Punya kabinet, mau menaikkan harga. Solusi jangka panjangnya, membangun kemandirian energi, tapi untuk jangka pendek sekarang dengan kondisi anggaran masih cukup, kuota masih ada, kenapa harus menaikkan, Pak Kondi Pembarian? Begini, kan dalam APBN terjadi, terdapat defisit, ya. Lalu harga minyak RWBM dalam negeri yang relatif rendah ini juga telah mendorong terjadinya penyelundupan yang kita saksikan tertangkap di Riau misalnya, atau di Papua. Nah itu yang tertangkap cuma 1-2, yang nggak tertangkap itu begitu besar. Itu terjadi karena kebocoran yang begitu besar, itu menjadi beban negara. Ya, karena strategi untuk itu, dong. Harus ada, jadi jangan itu menjadi alasan untuk menaikkan BBM. Langsung ujuk-ujuk menaikkan harga. Kalau membuat alasan, kita bisa buat 7 alasan, Pak. Kalau mau menaikkan BBM, menyulitkan rakyat, di mana nanti laju inflasi akan meningkat, daya beli masyarakat turun, kemiskinan, masyarakat miskin akan bertambah. Itu soal alasan saja. Nah itu tidak masuk dalam perhitungan pemerintahnya, Jokowi, Pak Kurtobi. Hitung-hitung bahwa memang ini dampak invasinya akan tinggi, bahkan tadi sampai 9%. Saya pikir, berapapun harga BBM naik, pasti akan ada kenaikan harga, akan ada terjadi inflasi, terjadi penurunan daya beli. Nah, oleh karena itu, maka kalau pemerintah mau menaikkan harga, harus dibarengi, dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan. Apa misalnya? Nah, kira-kira seperti itu, sehingga rakyat, kelompok, masyarakat yang tidak mampu itu, dapat dibantu secara langsung, sehingga mereka daya belinya bisa dipertahankan. Di samping, dana yang diperoleh itu harus dikembalikan ke rakyat. Dalam bentuk apa? Infrastruktur. Dengan membangun infrastruktur itu, kita harapkan pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi. Coba sekarang, di seluruh kota besar sekarang ini, terjadi kemacetan yang luar biasa. Karena infrastrukturnya yang begitu jelek. Itu, kalau tidak salah, hampir sama dengan programnya SBI 10 tahun yang lalu. Dengan mengalihkan dana-dana subsidi yang dipotong itu, yang dihemat untuk infrastruktur. Tapi, nyatanya itu tidak berjalan juga. Jadi, tidak ada terumosannya. Seada misalnya ya. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Dari dulu juga saya menyarankan ke pemerintah, agar peluang-peluang mafia migas itu dihapus. Supaya impor migas, tidak lagi lewat pihak ketiga, tapi langsung dari produsen. Nah, beberapa kemarin bahkan kita saksikan, Presiden Jokowi sudah membuat, apa namanya, kerjasama dengan Anggola. G2G, di mana eksekusi dari kerjasama ini Pertamina. Oke, itu satu hal Pak Kutubi. Tapi, balik lagi ke pertanyaan Bang Ram, sama apa nih sekarang untuk yang jangka pendek solusinya? Apakah memang harus menaikkan harga BBM? Begini, kita menginginkan, ya, migas di perut bumi yang merupakan milik rakyat ini, tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang. Generasi yang akan datang berhak dong. Nah, kalau kita sekarang kuras sekarang, bisa kita kasih harga mungkin lebih rendah dari yang harga sekarang. Ya, tetapi, tidak ada kemampuan untuk membangun infrastruktur, membangun sekolah rumah sakit, yang bisa dinikmati oleh warga negara kita untuk yang akan datang. Ya, kalau semua harta yang berupa minyak di perut bumi, kita konsumsi sekarang. Ya, ini artinya, kita menghianati hak-hak daripada generasi akan datang. Soalnya, sekarang produksi minyak kita amat sangat rendah. Ceritanya menjadi lain, jika seandainya produksi minyak kita tinggi, saya termasuk yang selalu mendukung bagaimana produksi minyak tinggi, sehingga kita bisa mempertahankan BBM yang kreatif murah. Oke, Pak Kudri. Tetapi itu tidak bisa, karena produksinya yang begitu rendah. Itu harusnya kan pemerintahan Jokowi Jika sudah tahu, pada masa kampanye juga sudah tahu. Tapi di kampanye juga mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM juga. Nah, sekarang sudah. Baksanya pencitraan dong itu. Apakah benar seperti itu ketika sudah ruling, menjalankan pemerintahan, tapi justru sebaliknya? Begini, kebutuhan negara akan adanya perbaikan infrastruktur. Saya rasa kita semua menyadari itu. Kita bisa, pemerintah bisa saja, tidak usah menaikkan harga, mungkin juga menurunkan pun bisa. Tetapi, infrastruktur tidak bisa dibangun. Kemacitan terjadi di mana-mana. Rumah sakit penuh, rakyat kekurangan sekolah dan seterusnya bisa saja. Ini soal kesepakan kita bersama. Bisa kita nikmati semua minyak gas tambang hari ini juga bisa. Dengan nilai dan harga murah. Bisa banget. Kalau kita sepakat. Tapi tidak ada kemampuan membangun infrastruktur. Kita kan tidak begitu.